Assalamu'alaikum, selamat hari Senin semuanya Mudah-mudahan semua dalam keadaan semangat kita memulai minggu ini Cari cuan-cuan-cuan, saya Kak Ros Siap memberi semangat anda menemani anda di acara rumpi Daniel kebanyakan libur kayaknya ya Baik, seperti biasanya sebelum kita ke bintang tamu kita hari ini Kita ke pocokan dulu yuk Bahas, apa sih bahas berita-berita yang hot Yang lagi ramai diperbincangkan Baik datang dari dunia nyata walaupun dari dunia maya Ini datang dari dunia maya ya sebetulnya Ke apa sih namanya berita ini Walaupun memang tentu saja kejadiannya dari dunia nyata ya Jadi ini dalam sebuah apa sih kayak Postingnya Nisa Sabian Ih udah lama ya Nisa Sabian itu dari tahun berapa sih? 2020 ya? Akhirnya ada titik terang di tahun 2023 ya kan? Jadi Nisa Sabian itu lagi latihan vokal gitu ya Terus kemudian sayup, sayup, sayup terdengar Sayup terdengar suara yang memanggil Kayaknya suara cowok gitu Kayaknya orang menduga itu suaranya ayus gitu ya Bunyinya yang Yang apa? Yang apa? Itu jadi ribut ya rame Lalu orang kemudian Apa istilahnya? Meriver lagi atau ingat lagi pada Wawancaranya Riri Virus Jadi Riri Virus itu akhirnya Di wawancaranya ada mau cerita gitu Dia bilang kayaknya sudah Sudah ikhlasnya sudah lewat semuanya Di wawancaranya di podcastnya Marisha Ica Di situ dia mengatakan bahwa Kayaknya dia bilang sepertinya Nisa Sabian dan Ayus akan segera menikah gitu Yang didoakan karena niatnya kan baik Terus dibilang jangan lupa undang-undang ya Coba kita lihat ya Kita dengarkan baik-baik Suara siapakah itu yang memanggil yang? Yang apa? Dia gak ngomong yang kah? Dia ngomong ulang ya? Ulang ya? Ulang yang? Kali dia maksudnya ulang ya gitu Kepleset dia ulang yang gitu Ya memang kehidupan itu kita sering kepleset ya kan Ya udah punya istri Eh kepleset itu Oke Coba kita lihat ya bener gak sih Ini kalau ini dari Riri Virusnya mantan Istrinya Ayus yang mengatakan Kayaknya itu si Ayus sama Nisa Sabian Akan segera menikah gitu Coba kita lihat Eh dia tidak memastikan ya Kan dia ditanya jawabannya amin gitu Oh tuh aku larifikasi Dia tidak mengatakan dia akan segera menikah Tapi ditanya Dengar-dengar katanya yang segera menikah gitu Atau Kemarin waktu itu Ah sudah lah Ini 2023 Mungkin ada kabar hari ini Pasti atau 2024 Kalau mereka mengumumkan ya Kita doakan Kalau gak diumumkan ya udahlah Biarlah yang penting keluarganya kan tahu ya Komentar nanti coba kita baca Kan kata mantan istri Ayus Mereka mau nikahkan gitu Itu karena ditanya ya Mantan istrinya cuma bilang Ya didoakan saja Yang berikut Dispil orang lain Cet-cet Nyepil sendiri Yang berikutnya C lama-lama udah berani go public Yang berikut Oh iya itu Terlanjut Tidak perlu mencari kebenaran Karena kesalahan sudah ditunjukkan sendiri Yang berikutnya Yang Bukan berarti sayang Bisa jadi baik Bisa jadi yang lain ya kan Oke lagi berikutnya Salut sama kakak Riri Sabar banget katanya Yang berikut ada lagi Ya udah Ya mau gimana ya kan Tidak bisa ya gitu lah Semua hidup ini adalah pilihan Ya Baik kalau yang berikut ini ada kisah apa Ada Konjita Karlin Yang kemarin sempat juga mencurahkan Isi hatinya Begitu ya Dia menceritakan Sekaligus juga mengumumkan Bahwa saat ini Sekarang yang menjadi manajernya Itu adalah Suaminya Sebelumnya adalah ibunya Ada kisah apa sih sebetulnya Kita lihat dulu profilnya berikut ini Baik prafetrum Kita sudah bersama dengan Konjita Hai Konjita Hai Apa kabar Konjita Baik Alhamdulillah Tarus apa kabar Alhamdulillah baik juga Kita udah lama gak ketemani Kami akan konjita ya Ini Aku bacanya juga kaget juga gitu ya Akhirnya itu kayaknya tumpah ruah semua gitu Apa ya Mungkin selama ini kamu pendam Iya mungkin bisa dibilang begitu Karena sebenarnya Seperti yang aku tulis Yang aku ceritakan ini Sudah momentum yang ketiga kalinya Kejadian ini terulang gitu Jadi bukan pertama kali Terus aku baru cerita Ini udah dari Mungkin kalau kita kilas balik Udah dari awal aku menikah ya Tahun 2018 Sampai sekarang 2023 Lama juga ya Ini salah satu ya Ternyata Aku Pokoknya Dari aku menikah Penghasilanku Itu diambil Dan diakali Gitu ya Jadi Konjita ini tadinya Dimanajeri oleh ibunya Jadi kamu tidak pernah tahu Penghasilan kamu berapa Gak pernah tahu Gak pernah pegang langsung Gak pernah Karena aku tipe yang Tidak pernah mempertanyakan Bahkan sampai aku udah menikah pun Rekening untuk gaji Itu bukan aku yang pegang Aku hanya cukup pegang satu rekening Untuk transport Harian Jajan Jadi sampai kamu menikah pun Sampai menikah masih seperti itu Jatah uang saku begitu Bukan jatah uang saku Tapi untuk transferan Itu semua masuk ke satu rekening bank Yang kemudian Dari rekening itu Baru ditransfer ke Rekening pribadi aku Aku Tapi jumlahnya kamu gak pernah nanya Jumlahnya gak pernah nanya Jadi hanya tahu Misalnya ada Schedule itu mingguan kan Hari Senin syuting apa Rabu syuting apa Kami syuting apa Angkanya sekian Tapi aku hanya diberitahu Dalam bentuk chat Jadi gak pernah ada Kayak lihat kontrak Dan lain sebagainya Gitu gak pernah ada Dan aku tidak pernah merasa Perlu menanyakan Karena That's my mom Gitu kan Kayak buat apa Aku nanya ke orang tua Duh Baru mulai Jangan gitu dong Harus ngeliatinnya jadi salting Ya seperti itu Ya ini pasti berat buat kamu Ya lumayan Still hanging in there Lumayan Bahkan kamu Sampai tiga kali Ini adalah kali ketiga Kali pertama Kali kedua Kamu masih berusaha Untuk percaya Masih Bahkan kali kedua Rekening yang Digunakan Gak aku minta Gak aku cek Sama sekali Aku cuma bilang Hopefully gak keulang lagi ya Gitu Jadi udah Tetap Berjalan lagi Seperti sebelumnya Baik itu Pembayaran Dan lain sebagainya Tetap Dipegang Dan dihanda lagi Sama beliau Kamu tidak pernah tahu Jumlah Pasti dari rekening Yang saat yang pertama Gak pernah Bahkan kayak Kapan ada Pembayaran masuk Dan lain sebagainya Aku gak pernah tahu Karena aku tidak pegang Mbankingnya Dan selama ini Pembayaran yang aku terima Ke rekening pribadi aku Itu sistemnya Setor tunai Jadi aku gak bisa trace Dikirim dari rekening mana Atas nama siapa rekening itu Jadi aku hanya terimanya Setor tunai Sekian Nanti baru kemudian Ada penjelasan Oh itu untuk pembayaran ABC Yang dijabarkan Sama orang tua Kenapa kali ini Ini benar-benar Membuat kamu merasa Ini puncak ya Kamu sudah tidak bisa lahir Karena aku udah punya anak ya kak Aku udah punya anak Dan Aku sempat ada di posisi Gak berdaya banget Sebagai orang tua Karena Anak aku masuk rumah sakit Karena aku hanya pegang Rekeningnya untuk Transportasi Dan Akomodasi aku hari-hari Uang aku gak cukup Waktu itu Masih ada suami Memang Suami juga alhamdulillah Bekerja Tapi seperti yang aku bilang Di story kan ya Karena di atas kertas Harusnya penghasilan aku Lebih besar Tabungan dan lain sebagainya Yang dipercayakan ke aku Tapi at that time Anak aku masuk rumah sakit Aku hampir Gak bisa bayar Bahkan kalau aku harus Bayar sendiri Aku gak bisa Akhirnya aku pakai Uang suami aku Meskipun emang paham Tetap uang sama-sama Gitu kan Dan disitu aku ingat banget Sempat ada omongan Dari orang tuaku Yang lumayan Aku ingat lah Sampai sekarang Gitu Bahkan sempat ditawarin juga Kalau mau pinjem Pakai uang aku dulu aja Gak apa-apa kok Gitu Pada saat itu aku Menganggap itu sebagai Hal yang Baik Maksudnya kayak Oh iya orang tua gue Selalu ada buat gue Orang tua gue selalu Membantu Even di saat Aku udah gak Anak-anak lagi Bahkan aku udah punya Anak sendiri Tapi ternyata baru belakangan Aku tau Di momen itu pun Penghasilan aku udah Dimanipulasi Gitu Dan uang yang tanda kutip Selama ini aku pinjem Terus aku menganggap itu Andal utang budi Yang bikin aku ngerasa Kayak Kok gue dari dulu Kerja Masih belum bisa Mandiri juga ya Masih bergantung Sama orang tua Ternyata itu adalah Ya uang aku sendiri Gitu Jadi Aku ngerasa Kenapa ini saatnya Aku harus pick up Aku udah Capek Banget Banget Dari segi mental Aku ngerasa Kayak Anak yang gak berguna Gak bisa mandiri Aku punya banyak label Gitu ya Di dalam diri aku Yang Aku rasa Udah saatnya Aku copotin satu persatu Karena Bisa jadi Label itu gak seperti Kenyapaan ya Gitu Apa label-label itu Ya itu label Aku gak bisa ngatur uang sendiri Makanya aku masih Baik bergantung sama orang tua Aku anak durhaka Karena aku Suka mempertanyakan Kayak Kapan ya Ada gajian yang masuk Padahal sebenarnya Memang aku menanyakan Hak aku Karena ada alasan-alasan Tentu Aku orangnya Cuek banget kan Soal uang Gitu Gaya hidup aku Juga biasa-biasa aja Jadi kalau sampai aku Mempertanyakan Kapan ya Fee aku masuk Itu artinya Memang ada satu Urgensi Atau kebutuhan Mendesa Ketika kamu minta itu Sempat ada terlantara Anak durhaka Nanya-nanya Gak percaya Semalam Explicitly seperti itu Kata-katanya selalu Kalau kamu terlalu banyak Tahu tentang uang Penghasilan kamu Itu akan merubah kamu Sekarang aja Kamu udah berubah Itu satu Yang lebih nyakitin lagi Aku gak tau sih Ini boleh diomongin Di TV apa enggak Karena agak Sensitive Kalau kamu mau rezeki Kamu lancar Ya kamu sholat dong Makanya sekarang Rezeki kamu Karena kamu jarang Ibadah Gitu Padahal Ya Faktanya gak seperti itu Bukan karena Hal tersebut Jadi Berapa banyak Sebetulnya yang Kamu dibiarkan Tidak tahu Berapa persen Aku enggak Jujur aku gak tau Sampai sekarang pun Sampai sekarang gak tau Karena sampai sekarang pun Aku serahin ke suami aku Untuk Kamu aja di yang cek Kamu aja yang Cari tahu Kenapa bukan kamu yang cek Karena aku gak Gak sanggup Satu gak sanggup Mungkin ya Dan kedua Aku ngerasa kayak Aku udah terlalu capek Udah di titik yang bener-bener Kalau Ada satu fakta lagi Yang mungkin Aku tahu Kayak aku bisa beneran Depresi Atau gila Atau I'm gonna need Professional help Gitu Gak Gak bisa Bener-bener udah gak bisa Otak aku kapasitas itu Udah penuh Hati aku udah penuh Mental aku udah penuh Gitu Makanya sekarang Aku serahkan ke Suami aku Begitu pula Untuk tunggakan-tunggakan Yang Mengatasnamakan aku Ke orang-orang lain Itu juga aku minta Suamiku untuk Runutin semua Berapa Nanti baru Lebih baik Aku fokus ke solusinya Yaitu ya aku fokus kerja Untuk gimana caranya Bisa balikin itu Gitu Jadi bukan saja Kamu cuma terima uang transport Gitu ya Kamu tidak tahu nilai pastinya Tetapi orang-orang yang bekerja Untuk kamu ini juga Sampai harus Tidak bisa terbayar Dengan alasan Kamu belum terima honornya Begitu Dan selama ini Penghasilan yang Sudah cair itu Ya memang aku gak terima Jadi masuk ke rekening Atas nama aku Yang dipegang orangtuaku Tapi kemudian Di hari yang sama Ditransfer lagi Ke rekening-rekening Pribadi mereka Gitu Dan ada Aku sempat Lampirkan juga Salah satu contohnya Ada di storyku Gitu Di saat yang sama juga Ditransfer ke rekening Pribadi mereka Kamu juga sempat Mengatakan bahwa Ada tentang Ayah sambung kamu Yang mengatakan bahwa Kamu menghormati beliau Beliau selalu menasehati Supaya yaudahlah Jalin hubungan yang baik Tapi ternyata Kamu bilang bahwa Beliau juga bagian dari Ini Karena ternyata justru Dari pengecekan Yang dilakukan suamiku Baru ketahuan Dari adik pembayaran masuk itu Bawah-bawahnya Langsung ditransfer Langsung dikirimkan Ke rekening atas nama Ayah sambung Jadi Kalau selama ini Beliau hanya Diem aja Terus kayak Seolah-olah Bukan bagian dari itu semua I don't think it's possible Pasti beliau tahu Jumlahnya melebihi 20% Kan biasanya Kalau manajer Potongannya ada 20% 30% Melebihi itu Apanya nih Potongannya Kalau sebenarnya Bukan di atas kertas Karena kita tidak pernah ada kontrak Orang tua kandung ya Perjanjiannya 30-70 Untuk profesional Tapi pada kenyataannya 100% Kesana Karena Ya itu tadi Ada transferan masuk Langsung ditransfer lagi Ke rekening pribadi mereka Terus aku baru Kemudian menerima pembayaran tersebut Bisa 8-9 bulan setelahnya Melalui Setor tunai Dan angkanya tuh terkadang berbeda Dengan apa yang sesungguhnya Dibayarkan sama pihak klien Karena aku gak pernah liat kontrakan Trade card aku aja Aku gak tau berapa Jadi Kenapa begitu Kenapa sampai begitu Kenapa sampai kamu Percaya banget Kamu tidak pernah Tahu Apakah sering Ketika kamu ingin tahu Ada kata-kata yang membuat kamu Jadi merasa bersalah Karena Despite Apapun yang Sering di labelkan kepada aku Beneran demi Allah Aku tuh Sangat Tidak Apa ya Aku gak pengen Hidup tuh hanya Gimana ya kata-katanya Aku gak mau Dipusingkan Dibikin stress sama uang Jadi kayak aku percaya Ya dengan aku kerja giat Insya Allah Rezekinya pasti akan ada Hidup juga sesuai aja Sama apa yang aku punya Jadi Aku gak pernah mikirin Harga aku sekarang berapa Dulu berapa Gajian tuh di tanggal berapa Dari TV mana Itu gak pernah ngecek sama sekali Dan aku cuma berpikir bahwa Orang tua aku pasti tahu yang terbaik Aku gak perlu tanya-tanya Gak perlu Minta rincian Apa segala macam Karena Orang tua aku pasti tahu yang terbaik buat aku Gimana caranya Atau apa yang terjadi ketika Kamu pertama kali tahu Bahwa tadi ada yang diakali Ada yang disembunyikan Kali pertama Ini kan tiga kali ya Kali pertama ketahuan karena Aku lumayan malu Dan itu terjadi di Sasiun televisi ini juga Aku kira Belum dibayar Sekian bulan Kebetulan karena programnya Berjalan cukup lama Aku koneksinya juga sudah cukup erat Sama tim yang bekerja di sana Aku minta tolong di check-in Ternyata katanya sudah dibayar Itu terjadi satu kali Terus kejadian yang kedua kali Sama Ada satu proyek Angkanya cukup besar Aku shooting lagi Hamil waktu itu Gak dibayar-bayar sampai Satu tahun lebih Dan kenapa sampai akhirnya Aku lumayan ngejar Karena posisinya Aku pun selama satu tahun itu Hampir tidak ada pemasukan Karena kalau kata orangtuaku Pandemi Jadi pihak-pihak klien Terlambat ngelunaskan Dicek lah Akhirnya coba suamiku Kontakt beberapa temen Yang kerja di TV Dapet Talent di televisi tersebut Dikabarin Ternyata udah lunas juga Dua bulan setelah aku kerja Bahkan sudah lunas Dari situ Akhirnya coba Ngomong sama orang tua Akhirnya jujur Bilang katanya ada sekian Yang Dimanipulasi Meskipun Angkanya berbeda Dengan apa yang suamiku Dapet dari temennya Yang bekerja di televisi ini Akunya separuh juga Iya Tapi Again Disitu aku gak mau perpanjang Karena menurut aku Yaudah lah Mungkin ada kebutuhan Aku juga masih punya adek kan kak Akunya Dua orang adek Jadi aku ngerasa Pada saat itu Hopefully Yang diambil Memang untuk bisa Bermanfaat buat adek-adek aku Ternyata Adeku yang paling kecil Ternyata udah Tiga tahun gak sekolah Dan aku gak tau Sadiku yang perempuan Yang tepat di bawah aku juga Kemarin hampir gak bisa Naik kelas Karena ternyata itu Pembayaran sekolahnya Tertunggang Jadi Ternyata Ya Gak jadi apa-apa juga Makanya Itu juga sih Salah satu alasan aku Speak up Karena Ternyata gak Seperti yang aku Kira Pemanfaatan dananya Kamu Sesudah kamu cerita Kamu sudah ketemu lagi Sama mama kamu Terakhir ketemu itu Satu hari setelah aku tahu Ada penipuan yang ketiga Setelah itu belum pernah ketemu lagi Karena satu Aku belum siap mental Terus kedua juga Belum ada Tanda-tanda Beliau memahami Kenapa Aku Akhirnya mencoba Untuk Karena aku speak up pun Aku bikin story itu Jaraknya udah Satu minggu Disini bukan angkanya Ya aku permasalahkan Bukan uang Aku diambilnya Tapi Kok Kita ibu dan anak Untuk Minta kejujuran aja Harus sampai Sebegininya Gitu loh Kayak Banyak banget kebohongan Aku sampai gak tahu Selama ini udah disampaikan ke aku Bohongnya tuh berapa persen Kebenaran yang mana itu Aku sampai gak tahu Bahkan sampai Tersirat juga di Otak aku gitu Kayak Hubungan aku sama Ayah kandung Apakah memang Separah itu Atau enggak Gue gak pernah tahu Karena kan aku hanya dengar Sepihak dari Bunda aku aja Sampai muncul pertanyaan itu Padahal sebelumnya gak pernah Aku bertanya-tanya Nah ini menyakitkan Karena ini adalah Orang tuamu Sehingga kamu tak sanggup Untuk Tahu lebih jauh lagi Sudah kan kembali lagi Kita lihat dulu profil Tanah Melinda Setelah yang berikut ini Profil Terima kasih Terima kasih telah menonton!